Hai Hai semuanya kembali lagi di Master otodidak Oke pada kesempatan kali ini saya akan bagikan cara membuat rokok ya bagi para pecinta rokok mungkin ini jalan alternatif buat kalian bisa membuat rokok sendiri seperti rokok di pabrikan Oke langsung saja kita lanjut ke tutorialnya apa saja yang diperlukan yaitu yang pertama kita perlu lem lem ini berguna untuk merekatkan nanti kertas ada gulungan rokok yang kedua adalah gabus ini adalah gabus atau filter untuk membuat rokok dan yang selanjutnya ini adalah tembakau tembakau rasa surya ini saya beli online dan yang keempat adalah kertas kertas untuk menggulung nanti yang terakhir adalah alat penggulungan kalian bisa membelinya di toko-toko online ini saya beli di online Rp20.000 harganya Oke langsung saja bagaimana langkah-langkahnya yang pertama kita siapkan dulu tempatnya kita siapkan dulu tempat penggulungan penggilingannya setelah itu kita ambil tembakau secukupnya kita taruh disini oke secukupnya saja kemudian kita taruh gabus disini ini kita taruh gabus disini setelah itu mulai kita gulung cara menggulungnya pelan-pelan kita tarik di bagian atas Oke begini setelah itu kita bersihkan sisa-sisa tembakau dan kita tempelkan kertasnya begini ya cara menempatkan kertasnya tadi gabusnya disini atau filternya ada di situ kita luruskan dengan seperti rokok-rokok pada biasanya oke setelah itu kita geser sedikit saatnya kita kasih lem pada ujung sisi kertas tersebut kita taruh lem secukupnya setelah itu kita tarik kembali sampai di ujung penarikan dan hasilnya seperti ini oke ini hampir mirip seperti pada rokok-rokok pabrikan oke mungkin sekian tutorial pada kesempatan kali ini kalau gabusnya lebih kita dorong masuk dan seperti ini oke oke dan rokok ini rasanya tidak kalah jauh dengan rokok-rokok pabrikan ya oke mungkin sekian tutorial pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat bagi kalian para pecinta rokok terima kasih sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati